Renungan Harian 17 September 2001 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Bagaimana peran wanita dalam pewartaan kabar sukacita? Kabar Injil Tuhan Dalam penyebaran kabar sukacita Yesus memberi tempat terhormat pada wanita Dan keputusan Yesus ini Memberi dasar moral katolik dalam memperlakukan wanita Lukas memberi kesaksian demikian Injil Lukas 8 ayat 1-3 Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota Dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat Atau berbagai penyakit Yaitu Maria yang disebut Magdalena Yang telah dibebaskan dari tujuh roh jahat Yohana istri kusa pendahara Herodes Susana Dan banyak perempuan lain Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu Dengan kekayaan mereka Saudara-saudari Sejak gereja perdana Wanita dihormati dan diberi peran yang terhormat Wanita dipandang sebagai wanita merdeka Tidak dipasung hak-haknya Wanita biasa tampil di muka umum Seperti yang tadi kita dengar di dalam Injil Melayani dengan kekayaan mereka Mereka memberikan kekayaan mereka secara sukarela Untuk pewartaan kerajaan Allah Mereka juga tidak dicegah Untuk masuk dalam rombongan para murid Yesus Wanita-wanita sejak gereja perdana Diperbolehkan memiliki hak kekayaan Baik kekayaan material Maupun kekayaan intelektual Wanita memiliki kebebasan juga Untuk bertindak atas kekayaan mereka Bukankah itu Yang dilakukan oleh Yohana Istri Kusa pendahara Herodes Moralitas Kristen awali adalah Moralitas yang menghargai Dan menghormati wanita Dan itu Dilestarikan sampai sekarang Peran wanita dalam komunitas Kristen awali Dipuji dan dihargai Peran mereka ditulis dalam kisah para rasul Wanita diberi tempat terhormat sesuai perannya Oleh karena itu Saudara-saudariku Jangan sampai moralitas Kristen terhadap wanita ini Luntur Karena konsumerisme Dan eksploitasi kecantikan wanita Wanita Jangan sampai ditempatkan Dalam konsumerisme Wanita Jangan ditempatkan Dalam eksploitasi kecantikan Mari kita memperlakukan Wanita-wanita Kristen Sebagai wanita yang merdeka Wanita Kristen Sebagai orang-orang yang terhormat dan dihargai Wanita-wanita yang ikut ambil bagian Dalam pewartaan kerajaan Allah Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati